Dengan memang katakan begini, ikut mazhab apa ikut nabi? Itu artinya belum melajar. Tapi jangan kita celah, itu jangan aneh. Karena kalau orang Najib Fikih gak mungkin berkata demikian. Karena mazhab itu bukan kelompok mazhab itu yang merangkum mendokumentasikan berbagai pengetahuan yang bersyember dari nabi. Cenderung pada sesuatu bahasa Arabnya mazhab ilayyib. Karena kepanjangan disingkat mazhab. Maka disini kita kenal pilihannya Imam Syafi'i, mazhab As-Syafi'i. Pilihannya Imam Ahmad, mazhab Hanbali. Pilihan Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Pilihan Imam Malik, mazhab. Nah, mazhab itu bukan kelompok-kelompok. Dan semua kita itu kalau ngaji sekarang, itu sanatnya akan tersambung ke mazhab tadi. Kenapa? Karena nabi itu singkatnya gini, nabi ngajar ada sahabat. Sepeninggal nabi, sahabat ngajar. Semua diajarkan. Itu zaman nabi, zaman sahabat, zaman tabiin. Mereka punya kekuatan untuk mengingat. Dan hebatnya hafalan mereka di dalam kepala. Karena orang sekarang hafalnya di luar kepala. Di luar kepala itu belum hafal. Mereka itu hafalnya di dalam kepala. Nah, bertambahnya masa, berubah eranya, berkurang ingatannya. Karena orang dulu itu maksiatnya sedikit. Jaga maksiatnya banyak. Dijaga, dijaga. Saya ingat berkahnya apa? Kekuatan ingatannya panjang. Sekarang tantangan maksiatnya banyak. Dan ingat, maksiat itu salah satu penyebab utama mengurangi kemampuan untuk menghafal. Saya punya teman, hafal ribuan hadis. Masuk bioskop. Keluar, hilang semua apalanya. Saya gak tahu apa yang ditonton. Pulang-pulang di situ, hilang semua apalanya. Ingat, maksiat menghilangkan keberkahan. Imam Syafi'i ngandu kepada gurunya Imam Waqi. Saya mengadu kepada guruku Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Kebayang gak buruknya hafalan Imam Syafi'i? Mungkin beda titik, beda koma. Kata Imam Waqi gurunya, tinggalkan maksiat. Karena maksiat itu mencegah cahaya ilmu dari Allah masuk dalam kalburu. Balik ke sini teman-teman sekalian. Fokus baik-baik. Embalikan ke kita di sini, apa yang kita lakukan? Kumpulkan yang tadi itu, ulama dulu banyak mengingat, tapi masa setelahnya kan banyak membaca. Mengingatnya kurang, kemampuan menurun. Maka ada empat bintang ulama yang menyalin hafalannya dalam kitabnya. Kalau orang sekarang, kitab, orang disalin begini, dia hafalin. Ulama dulu, dihafal dulu, hafalannya, nyalin kitab. Kitab itu disalin dengan hafalannya. Hafal, salin kitab. Sekarang kan kitab ada dihafalin. Kan? Maka empat bintang itu, satu, Imam Abu Hanifa An-Nu'man yang wafat tahun 150 hijrah. Kedua, Imam Malik bin Anas yang lahir tahun 194 hijrah. Yang ketiga, Imam Ash-Shafi'i yang lahir tahun 150 hijrah. Dan keempat, Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 163 hijrah. Itu mereka menghimpun referensi dari masa sebelumnya, dihafalkan, diturunkan lewat kitabnya. Jadi yang sekarang kita pelajari, itu mau gak mau akan nyambung jalurnya ke mereka itu. Karena semua jalurnya begitu. Maksud saya, jangan pernah katakan begini, ikut mazhab apa ikut nabi. Itu artinya belum belajar. Tapi jangan kita celah. Itu pernyataan aneh. Karena kalau orang ngaji fikih, gak mungkin berkata demikian. Karena mazhab itu bukan kelompok mazhab itu yang merangkum, mendokumentasikan berbagai pengetahuan yang bersumber dari nabi. Kita gak mungkin kita dapatkan langsung akses ke nabi. Siapa yang sekarang pernah ketemu nabi? Saya pulang. Nih, anda beli ressalat dari mana? Gak mungkin langsung dari nabi. Oh, jadi saya ketemu nabi mimpi kok diajarin begini? Gak bisa. Kita harus urut. Hiwayatnya dari mana? Nah, kalau kita urut-urut yang mengajarkan dari takbir sampai salam, ketemunya jalurnya di mazhab juga. Temunya di situ. Dari mana tahunya bismillah di jaharkan? Pernah ketemu nabi? Tidak. Diurut, sipulan, 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 sampai ke asyafiq. Asyafiq menerima dari gunung sipulan, 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 sampai ke nabi. Urutan itu disebut dengan sanad namanya. Di sahih muslim ada babul isnad di muqaddimah. Babul isnad minaddin. Jadi urutan dalam penyampai riwayat itu termasuk dalam agama. Jadi kalau salah menerima ilmunya, bisa salah ibadahnya. Nah, kita punya itu dalam Islam. Nah, dalam hal yang ada perbedaan, yang tidak sama, belajar caranya supaya tidak saling menjatuhkan. Tidak saling mencelah dan merasa benar sendiri. Padahal mungkin orang lain punya alasan yang berbeda dengan kita, cuma sumbernya kembali ke nabi. Ya. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!